Hai guys, jadi balik lagi channel aku Di video kali ini aku mau kasih kalian tutorial Untuk nyatok keluar kayak gini Jadi rambut tuh kayak keliatan cantik Dan juga bervolume Padahal rambut aku tuh aslinya super tipis Dan sedikit, tapi pas dicatok Dia tuh bisa kayak keliatan kayak gini Aku pake apa? Aku cuman pake Catokan ini aja dari Nyuni Ini tuh yang Libra Dan kalian bisa nonton aja reviewnya Dari awal sampe abis, karena nanti di akhir video Aku juga akan tunjukin ke kalian gimana Caranya ngejedai supaya Arahnya itu tetep sama-sama keluar Dan dia tetep awet dan juga tahan lama Seperti biasa aku selalu ngepart rambut aku kayak gini Tiap kali mau nyatok Dan disini aku akan kasih ke kalian step by stepnya Jadi ini tinggal kalian pencet sekali Nah disini dia ada Tiga tingkatan suku Ada yang 170, 190 Sama 210 Nah biasanya aku itu Pake di yang 2 aja Kalau kalian mau yang paling panas Tinggal tekan lagi sekali Tuh udah menyala tiga-tiganya Berarti dia udah disuruh yang paling panas Kalau kalian mau matiin Tinggal pencet sekali lagi Nah gitu ya Ini aku akan langsung aja praktekin ke kalian Jadi kalau misalkan kalian mau pake itu Sebaiknya untuk Supaya dia gak cepet ngelus Kalian itu ambilnya tuh sedikit-sedikit Jangan langsung kayak banyak Dan ini aku akan catoknya tuh ke arah luar Jadi caranya setelah kalian udah panasin Si catokannya Ini rambutnya itu Dibawa ke depan Taruh di depan Kayak gini Terus dikaitin ke salah satu Pengainnya gini Abis itu tinggal kalian pencet tombol yang Ke arah luar Kalau disini berarti Kiri ya Jadi ini tinggal dipencet aja Ini tinggal kalian pencet terus Sampai sekiranya dia udah Kayak keambil semua Dan ini tinggal ditunggu aja Kurang lebih 15-20 detik Semakin lama kalian diemin Dia tuh hasilnya semakin curly Jadi kalau misalkan kalian itu gak mau terlalu curly Kalian diemin aja sekitar 10 detik Supaya hasilnya lebih luas Nanti aku akan kasih perbandingannya Kalau kalian itu Ngecatoknya atau ngedieminnya itu Lebih lama sama yang cuman sebentar Oke ini udah selesai Tinggal aku tarik aja kayak gini Tuh Ini karena aku ngedieminnya tuh lumayan lama Jadi dia tuh jadinya bener-bener kayak keriting sosis Nah ini aku cuman mau diemin sebentar aja Sekali lagi caranya Kalau kalian masih bingung Ikutin video ini bareng aku Caranya adalah Ini tinggal kalian taruh di depan Kaitin ke salah satu pengaitnya gitu Terus ini tinggal kalian pencet aja tombolnya Nah yang sebelah sini mau aku diemin kayak sebentar aja Gak selama yang ini Supaya kalian itu bisa ngeliat perbedaannya Kalau misalkan didiemin lama sama yang enggak Oke ini kurang lebih udah 10 detik Tuh Ini hasil yang gak aku diemin lama Jadi dia itu jauh lebih Nelus gitu Si hasilnya Kalau kalian gak mau hasil yang terlalu matang Yang cuman kayak sekedar rambut kalian tuh jadi wavy-wavy aja Kalian itu tinggal ngedieminnya kurang lebih 10 detik Udah cukup Tuh Kayak gini Jadi ini kalau disisir Dia tuh jatohnya kayak beach wavy gitu Sekali lagi ini tombolnya juga pastiin ngadep depan Ini tinggal kalian taruh di depan juga Dikaitin gini Terus tinggal kalian pencet Sampai semuanya udah kegulung kayak gini Dan tinggal ditunggu aja selama kurang lebih 20 detik gitu Kalau udah tinggal dilepas lagi Tuh Hasilnya bagus Terus dia curly-nya rapi Dan gak bikin rambut aku jadi kering Kita lanjut ke sebelah sini Jadi caranya sama Cuman beda arah aja Jadi ini di belakang Ini di depan Terus ini tinggal ditaruh Dikaitin gitu Kayak gini Abis itu tinggal diputan Sekali lagi ini tunggunya kurang lebih 20 detik Udah selesai Ini tinggal dilepas aja Dia hasilnya curly, bouncy, dan bagus Usahakan taruhnya tuh di bagian tengah rambut ya Jangan di ujung Kenapa? Banyak yang bilang Jadi pencetnya yang pancetnya yang kanan Untuk yang sebelah kanan Pencet Seberapa tinggi curly-nya bisa kalian atur sebenarnya Misalnya kalian itu gak mau dia curly-nya dari yang kayak deket akar rambut kan Yaudah kalian tinggal tarik aja Jadi nanti dia curly-nya cuma di bagian ujung Kalau misalkan kalian mau dia curly-nya sampai ke arah deket akar Ya tinggal kalian gulung mendekati akar aja Sekali lagi kalau udah selesai tinggal kalian lepet aja Tuh Ini aku tunjukin dari dekat Supaya kalian bisa lihat hasilnya Tuh dia keritingnya bagus Terus juga curly-nya bener-bener curly yang mateng gitu Sekarang kita lanjut lagi ke tengah sama atas Tinggal ditempelkan gini Dan dikaitin aja ke pengaitnya Taruh di bagian tengah agak atas Dan tinggal kalian gulung aja Pencah tombolnya sesuai dengan arah Udah 20 detik tinggal dicabut aja Nah Ini jangan lupa untuk dibawa ke belakang Ini kita cotok lagi sisanya Dengan cara yang samanya Aku bikin videonya pelan-pelan Supaya teman-teman bisa ngikutin ya Ini rambutnya Jangan lupa dikaitin Ini di depan Ini di belakang Ini dikaitin Di agak tengah atas Terus tinggal kalian putar Ini part terakhir yang bagian sini Sekali lagi caranya sama Ini di belakang Ini di depan Ini dikaitin Terus tinggal di putar Kalau udah selesai Tinggal di tarik aja Ini yang sebelah sini Udah jadi setengah Selanjutnya aku pakai hair oil Ini dari L'Oreal Yang warna pink ini Aku pakai sekitar Satu pump setengah aja Dan tinggal di aplikasiin Ke rambut yang udah Di catok curly tadi Kalau udah kita masuk Ke part terakhir Ini rambutnya mau aku sisir Tuh Supaya dia hasilnya tuh Lebih smooth lagi Dibandingkan ini kan agak acak-acakan Kalau disisir tuh dia Jauh lebih Rapi dan nyatu Nah Selain ini dia hasilnya bagus Dia juga lumayan awet Jadi aku rekom kalian untuk beli ini Ini harganya cuman Rp250.000an Dan belinya itu Di official store aja Ini by the way Ada dua warna Ada yang warna ungu Sama yang warna pink Karena aku lebih suka warna pink Jadi aku ambilnya yang warna pink ini Jadi kalau misalkan kalian itu Catok keluar kayak gini Untuk mempertahankan Si curlynya itu keluar Dan dia hasilnya tetep curly Bagus dan awet Tahan lama Kalian itu Ngejedainya ada Cara khususnya Kalian harus siapin Dua piece Kayak gini Sebenernya kalian bisa Pake catokan apa Eh Sebenernya kalian bisa Pake jedaya apa aja Kayak jedaya biasa Kayak gini juga boleh Cuman Karena di deket Aku adanya yang kayak gini Jadi Aku pakenya yang ini Nah Karena dia ke arah luar Ini kalian listen carefully ya Jadi kalian itu Perlu Ngejedai Kiri dan kanan Itu beda Jadi Dibelah dulu Rambutnya Kayak gini Udah kepisah Dua bagian Ingat Yang kiri Kita pake tangan kanan Nah Kalau udah Sekali lagi Ini kita jempolnya Kita pake untuk Ngegulung Pake yang tangan kanan Untuk rambut kiri Pake tangan kanan Kita giniin Dan siapin Dan siapin jempolnya Kalau kalian mau belajar Ikutin bareng aku sekarang Kalau udah Ini jempol Tinggal kalian gulung Set Dikaitin ke jempol Sekali lagi Set Ngegulungnya itu Dari Belakang ke depan Terus Diputar aja Sampai abis Kayak gini Kita jepit dulu Sendiri Kayak gini Sudah kan Nah sekarang Yang bagian sini Kebalikannya Pake tangan ini Untuk rambut kanan Pake tangan kiri Jangan lupa Keluarin jempol kalian Kayak gini Ini tinggal digulung Dari belakang Kedepan Putarnya tuh Kedepan Sekali lagi ya Ini tinggal diambil Ini rambut udah dipegang Sama tangan yang Lawanan arahnya Ini rambut kanan Dipegang sama tangan kiri Ini jempol Ini Digulung Sekali lagi digulung Sampai dia Selesai abis Kalau udah Dijepit lagi Kayak gini dulu Sebenernya kalau kalian tuh Lagi berpergian Apalagi kalian itu Naik mobil Even kalian naik motor pun Kalau kalian gak keberatan Ngejedainya kayak gini Itu kayak gini aja tuh Udah aman Udah lebih gampang lah Cuman Kalau misalnya kalian ribet Harus bawa dua jepitan Kemana-mana Gitu kan Misalnya kalian Males bawa dua jepitan Atau kalian gak mau repot Kalian tuh bisa pake satu jepitan Caranya adalah Ini anggap kita gak punya Satu jepitan lagi nih ya Kan jadi berarti Yang Kejepit Cuman sebelah sini kan Nah terus yang ini Masih sama Kayak tadi Kita gulung ke jempol Kita gulung dulu Sampai habis Kalau udah Ini yang Part yang agak susah nih Ini setelah kalian gulung Kalian ambil Pake tangan yang kanan Kalian ambil Set Kayak gini Udah pindah tangan Ini ya Kalian satuin Ini Kalian satuin Ini sama ini Caranya adalah Tinggal kalian ambil Si jepitannya Terus tangan yang ini Ambil rambut yang Sebelah Nah Ini tinggal dibuka Kalau udah ini tinggal Jepit deh Udah kayak gitu Jadi dia dari depan ya Sama aja kayak kita Ngejedai rambut biasa Pake satu jepitan Cuman memang Kita harus nyatuin Si kiri sama yang kanan Tadi Supaya dia tuh bisa Dijepit pake satu jepitan aja Ini aku diemin dulu Sekitar 10 menit Supaya kalian bisa Liat hasilnya tuh Kayak gimana Oke ini udah 10 menit Ini aku tinggal buka Memang sih Kalau masih awal-awal Memang agak ribet Dan susah Kayak gak bisa Diikutin gitu Tapi kalau misalkan Lama-lama kalian belajar Pasti lama-kelamaan tuh Bisa Practice makes perfect Jadi kalau kalian mau Terbiasa Untuk bikin jedai Kayak gitu ya Kalian caranya adalah Kalian harus practice Atau kalian harus latihan Untuk ngejedai rambutnya Emang rambut aja Agak ribet ya Tapi ya emang gitu Kalau kalian mau Rambut kalian tuh Tetep on point Everyday Dan dia itu Awet bisa tahan lama juga Gak perlu ditacap-tacap lagi Kalian tinggal Ngikutin aja Cara aku yang tadi So guys Jadi segitu aja Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Udah nonton video ini Semoga ini bisa bermanfaat Buat kalian Bisa jadi video tutorial Yang akan menemani Kalian sehari-hari Kalian belajarnya Talk Jadi kalau misalkan Kalian ada request Aku untuk bikin video apa Jangan lupa untuk komen di bawah Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye